Ada HTTP untuk komunikasi yang seperti sekarang, terus kalau email kita pakai SMTP, kalau real time sekarang kita seringnya pakai itu websocket, terus kalau file kita masih web, beberapa ada yang masih pakai FTP dan sebagainya, jadi penekannya disini adalah Ya, kita akan membahas mengenai hal-hal yang mesti kita siapkan ya, di episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai Superbase dan di akhir videonya kita sudah membahas ya hal yang mesti kita siapkan ya, kali ini kita akan membahas yang lebih mendalam lagi ya, dan tentunya hal-hal yang mesti teman-teman siapkan lah Baik itu di IP, pre-IP maupun teman-teman engineer ini sendiri sih, nah oke, yang paling utama dan pertama apa nih Mas Fani, yang mesti disiapkan nih oleh teman-teman Oke, sebelum ke situ Pur, jadi kita harus memahami dulu bahwa sekarang ini perkembangan AI itu juga sangat ya cepat sekali ya, bahkan kalau kita lihat dari CGPT dan beberapa AI yang lain itu yang bisa bahkan lebih, mungkin kadang lebih pinter itu dari senior engineer kadang ya, hal-hal tersebut, jadi kita bisa inputkan apapun mereka bisa jawab bahkan ya berbagai macam hal Dalam dunia teknologi ya, ini sangat besar kemajuannya, tapi juga kalau kita nggak mengkhawatirkan kalau kita tidak ada persiapan yang matang Karena, kamu nggak tahu ini beberapa tahun, beberapa tahun lagi nih engineer konvensional seperti yang sekarang terjadi ini masih digunakan seperti itu Karena, ya banyak sekali minusnya mungkin dari resource dan pengeluaran terus kecepatan dan sebagainya Jadi, semua engineer mungkin saat ini akan bersiap ke era tersebut Ya Ya, tapi memang ada beberapa hal yang tetap harus bisa di cover ini Agar kita ya mungkin akan bertahan di dunia software engineer ke depan ya Ada banyak hal, terutama ada banyak hal yang akan, bukan sulit sih, mungkin akan tersisa ya Jadi, seperti data engineer, terus seperti sistem analis yang bisa mendesain dengan bagus Karena, ini akan agak susah ini untuk AI untuk sesuatu yang, tentang sesuatu yang kondisional dan sangat adaptif ya Tapi, kalau untuk hal-hal repetitif, seperti yang kemarin kita singgung tentang boilerplate dan sebagainya itu, itu masih bisa ter-cover Bahkan, sekarang ada AI yang kita ngomong saja, itu dia sudah bisa menjawab Bahkan, bahkan ada yang bisa generate gambar dan sebagainya, itu kan sangat Tapi, ada beberapa hal yang mungkin tidak ke depannya itu masih diperlukan Ya, salah satunya adalah protokol Gimana, sebuah komponen itu berhubungan kan itu melalui protokol sebenarnya Jadi, yang sering dan yang paling sering kita gunakan saat ini kan, XTTP Jadi, bahkan di sepapis pun, dengan pendekatan yang baru kita tetap gunakan itu untuk komunikasi antara klien ke server Terus, bahkan internal call, beberapa juga pakai protokol XTTP ya sebenarnya Jadi, penting nggak kita harus belajar itu? Nah, pertanyaan kayak gitu Dan, apakah ini akan sangat berguna ini untuk kedepannya? Jadi, kalau kita nilai di sini itu masih sangat berguna, karena XTTP ini protokol yang berhubungan dengan sebenarnya itu cara kita berkomunikasi antar komponen di dalam software engineer ya, infrastruktur lebih tepatnya Jadi, kalau kita ngomong FP ke backend, tanpa kita memahami hal tersebut, itu nggak akan berjalan dengan baik Bahkan, kalau kita lihat yang sekarang itu masih menggunakan HTTP 1 Bahkan versi 1-nya pun masih digunakan sampai sekarang Kita mulai dulu, apa sih sebenarnya itu protokol tadi? Kalau kita lihat memang itu cuma cara berkomunikasi, tapi lebih dalamnya cara berkomunikasi ini akan sangat luas nanti di atas layer XTTP tersebut Apa yang paling sering kita gunakan adalah REST Jadi, di dalam REST sendiri, di underline-nya itu adalah XTTP Protokol lagi itu Kalau kita ngomong tentang email Di dalam email pun, itu sebenarnya dia juga gunakan protokol sendiri Jadi, ke depannya itu apa ya Cara pemahaman kita untuk komunikasi itu akan sangat dibutuhkan di setiap kita mengimplement teknologi baru Salah satu hal yang sering terjadi ketika IP masuk ini Dia nggak tahu cara berkomunikasi antara klien dan server Post itu apa? Yang mereka tahu cuma endpoint Mereka nggak tahu tentang datanya ini di mana Terus, apa namanya, tipe data yang Bukan, sorry Content tab yang diterima apa dan sebagainya Jadi, ini hal yang penting terutama nanti IP Kita intro aja dulu Jadi, di HTTP itu kalau kita lihat structure-nya dia punya HTTP namanya header sama HTTP body Jadi, di header itu berisi informasi-informasi tentang kayak alamat yang dituju, autentikasinya, tokennya, terus session connection dan sebagainya Dan data ini terletak di HTTP body Jadi, kita mau bahas ini sedikit karena ini penting bagi teman-teman IP Nanti kalau masuk ke sini dan langsung bersentuhan dengan project Dan dia harus komunikasi ini Nah, itu, jadi Dasarnya adalah yang pertama disini tadi sudah jelas ada header dan ada Di header sendiri itu juga ada status HTTP, status method Sama status code Nah, ini yang jarang sekali nih diterapkan di teman-teman yang baru Jadi, contohnya kita pakai arsitekturnya RES Jadi, status code ini sangat penting untuk sebagai identifier apa sih yang sebenarnya terjadi ketika kita melakukan request ke server Ada 5 klasifikasi, mulai dari 1 sampai 5 di HTTP code ini Yang paling sering digunakan adalah 2, 2, 4, sama 5 Jadi, 2 itu mengidentifikasi bahwa permintaan yang kita buat ke server itu sudah diterima dan dikembalikan tanpa ada masalah Jadi, kalau 400 atau diawali dengan 4 bisa 400, 422, 429, 401, 403 Ini berarti ada kesalahan di sisi klien Jadi, klien yang melakukan request ke server itu mungkin ada datanya yang kurang Konten tabnya salah Terus, apalagi, usernya tidak sesuai Terus, ada namanya red limit Jadi, dia terkenal limit request Bukan, limit Jadi, kita hanya bisa melakukan 5 request tapi sudah melebihi Itu red limit Dan sebagainya Itu terjadi di sisi klien Nah, ini penting dipahami Jadi, kalau jangan sampai nanti ketika teman-teman ini develop 400 Kita nyalakan server Dan backendnya juga harus penting di backend Ya, walaupun nanti kita backend akan sedikit hapus ya Tapi penting juga untuk memahami tentang hal itu Jadi, terutama kita buat edge function itu kan juga Ini kan, sebenarnya satu http call biasa kan Nah, disitu ketika mengembalikan respon code itu juga harus dipikirkan Apa yang sebenarnya terjadi disitu Karena apa? Status code ini mungkin kelihatannya cuma http code Tapi, nanti kalau kita sudah masuk ke level infra Ini sangat penting Jadi, kayak telemetry di kubernetes dan sebagainya Datadoc dan sebagainya yang digunakan untuk telemetry itu Biasanya, dia relay ke status code Jadi, dia bisa hitung nih Kalau kita pakai kanari, kanari deployment Jadi, kita bisa develop fitur baru Tanpa mematikan fitur yang lama Jadi, di load balancernya kita akan alihkan dulu beberapa bagian ke fitur yang baru Kalau ini status suksesnya ini lebih dari 80 atau 90 Nanti kita bisa tentukan itu Dia bisa nge-replace fitur yang lama Nah, ini biasanya dia relay ke status code Terus, ada lagi disitu yang paling penting lagi adalah content type Jadi, format apa yang mau kita kirim Mau kita gunakan untuk berkomunikasi Kadang, teman-teman tidak aware disitu Dia menerimanya JSON, dikasih XML Atau dikasih text Atau sebagainya Nah, ini hal-hal yang sering terjadi disini Kan, kita ngomong protokol itu sesuatu yang kita sepakati Sebenarnya, ya Tapi, beda lagi nanti kalau kita pakai GrabGL Kan, nanti rest ya GrabGL ini Kadang, dia tidak menggunakan Fully htp status code tadi Ya, karena di sana ya mostly Ya, pos juga Ya, pos dan 200 sih maksudnya sudah sukses Iya Jadi, kalau ada error untuk 400 Biasanya di handle di sisi body-nya ya Sudah langsung message Seperti itu Beda lagi nanti ketika kita pakai HTTP 2 Ya G-RPC Oke Loh ini agak beda lagi ini status code-nya Sudah pernah nih, Pak? Belum, belum Nah, nanti akan ada status-status yang kodenya itu berbeda Bukan 200, 400 Memang ada walaupun dia sama-sama XGTP Jadi, sangat penting untuk memahami setiap protokol yang mau kita gunakan untuk komunikasi Standarnya terutama Ini bisa dibaca sih nanti di RF dokumennya biasanya ada Selain itu, tadi sudah di header ya Itu kan header Di body ini Ini data-data yang dikirim pun harus diperhatikan sesuai dengan saat kita di awal ya Apa namanya Mendefine sebuah API tersebut Jadi, kalau CGPT aja lah ya CGPT Ini dia apa yang dikirim ini di belakang layarnya maksud itu Di XTTP-nya Ini kan sebenarnya dia mengirim text seperti itu Atau enggak tahu lagi kalau real-time Real-time bisa beda lagi tuh Kemarin aku websocket Websocket itu juga HTTP Di underline-nya Walaupun kita juga mengirim text Ngirim text Balik-balik Nah, tapi ada format tertentu biasanya Nah, format tertentu ini biasanya Yang sekarang paling populer itu ada JSON Tapi enggak tahu lagi maksudnya Berapa lama lagi itu akan bertahan ya Dulu kan ada XML dan sebagainya Itu sangat penting untuk memahami setiap protokol yang akan kita gunakan Kita tadi bahas sedikit tentang HTTP sebenarnya Sedikit aja Jadi, jangan sampai Seseorang ini ingin integrasi tapi tanya udah tanya Endpointnya apa gitu Nah, jadi step pertama biasanya dia akan bertanya dulu Ini protokolnya apa yang dipakai Jadi, yang harus ditekankan disitu Cara berkomunikasinya Dan kita udah sebutkan tadi beberapa macam ya Dan itu semua udah ada di dokumen resminya tentu saja Jadi, itu bisa teman-teman pelajari nanti Sangat keren nanti ya IP bisa protokol ini Ini enggak kita Bukan bisa Maksudnya memahami cara kerjanya Karena kalau kita buat protokol itu emang enggak susah Kalau kita lihat itu Di dokumen Dia kan harus punya dokumen dulu Dokumen yang di upload resmi Dan udah disetujui Dan di komunitas atau Bukan komunitas Ada lembaganya itu Dan itu digunakan standar internasional Ya, seperti yang terjadi dulu GrabKL itu enggak ada GrabKL itu kan arsitektur baru tuh Ini kita enggak ngomong protokol ya Ini arsitektur Di atasnya protokol tadi Dulu yang paling terkenal adalah res GrabKL belum ada ini Tapi Karena ini Yang namanya perkembangan ya Ada Facebook dia buat protokol baru tuh Yang Namanya GrabKL tadi Ya itu harus diresmikan dulu Terus dibuat Standar baru Dan dipakai sebanyak orang gitu Jadi ya Itu nanti ya Teman-teman ebay memang Apa namanya Bisa memahami ya Dan menggunakan gitu ya Ada HTTP Untuk komunikasi yang seperti sekarang Terus kalau email kita pakai SMTP Kalau real time Sekarang kita seringnya pakai itu WebSocket Terus Kalau file kita masih Beberapa ada yang masih pakai FTP Dan sebagainya Jadi Penekannya disini adalah Cara Berkomunikasinya Ya Oke Sekian Yang Bisa Kami sampaikan ya Dari Semoga Ini bermanfaat ya Buat Teman-teman Pre-IP Maupun teman-teman engineer tentunya Dan Hal tersebut Mesti kita persiapkan dengan Matang ya Karena Ya walaupun nanti Kita nggak bakalan tahu ya Di kemudian hari atau di Beberapa tahun mendatang Apakah Programmer konvensional ini masih Semuanya masih dipertahankan atau Akan diubah semua gitu Menjadi AI Yang sudah Kita sampaikan tapi Dari hal-hal itu ya ada Yang mesti kita persiapkan ya Tadi yang sudah kita bahas Salah satunya Salah satunya Salah satunya gitu Tersebut karena kalau kita bahas satu waktu ya Sangat panjang Sangat panjang Oke Cukup semuanya dari kami Sampai jumpa di video berikutnya